Baik, di video ini kita akan membahas 10 soal TOEFL Structure Sentence Completion Untuk kamu yang ingin mengerjakan soal yang terlebih dahulu, kamu bisa download soal ini di deskripsi video Setelah kamu mengerjakan, kamu bisa kembali lagi ke video ini untuk melihat pembahasan soal dan jawabannya Kita mulai ya Baik, untuk soal nomor 1 ini Seperti biasa, ketika kita mengerjakan soal TOEFL Structure bagian Sentence Completion Atau bagian pertama, kita perlu menganalisis lebih dahulu subject verb-nya Kita coba temukan dulu subject verb-nya ada di mana saja Seperti itu ya Nah, di sini bagian kosong ini setelahnya ada kata loom Nah, loom ini sebenarnya adalah verb Kalau kita coba telusuri kembali kata-kata setelahnya High above the northern, itu tidak ada subject atau verb lagi And northern boundaries of the expanding city of Toskone Itu tidak ada subject atau verb lagi Nah, kalau seperti itu berarti yang perlu kita temukan hanya subject-nya saja Karena hanya ada satu verb Nah, di sini kita coba temukan saja noun Atau noun phrase Karena noun atau noun phrase adalah yang bisa membentuk menjadi subject Seperti itu Di sini, langsung saja kita pilih yang hanya noun atau noun phrase ya Berarti kita eliminasi dulu Selain yang ada noun phrase saja itu ada because itu kan tidak bisa ya Itu adalah connector, jadi kita coret C itu ada noun dan verb Jadi ini subject verb, kita coret Yang D ini ada connector atau conjunction, lalu ada noun Ini sebagai subject, kita coret Jadi jawabannya itu A Oke, jadi salah satu tips-nya juga adalah untuk menemukan subject verb Ketika kamu menemukan ada preposition Seperti of dan of, kamu coret saja Karena tidak mungkin kata-kata setelah of ini Atau setelah preposition ini akan menjadi baik itu subject dan baik itu verb Nah, lalu di sini high above the northern and northern boundaries ini Ini sebagai objek kalimat ya Jadi bukan verb dan bukan subject Jadi untuk soal nomor satu ini Jawabannya adalah A Dan ini adalah materi tentang one clause sentences Di mana si kalimat tersebut hanya terdiri dari satu subject atau satu verb Baik, kita lanjutkan ke soal nomor dua Radioactive blah 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 provides a powerful way to measure geologic time Seperti biasa, temukan dulu subject verb ya Di sini sudah jelas provides itu adalah verb-nya ya Dan dia memakai S Jadi ini adalah base verb Ya, base verb Dan kalau memakai S berarti subjectnya itu singular ya Seperti itu ya Nah, radioactive ini memang subjectnya Nah, tapi yang kosong ini apa? Sedangkan kita hanya menemukan satu verb, satu subject ya Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya Ya, it sudah tidak mungkin ya Karena tidak mungkin akan ada pronoun yang masuk ke sini Lalu dates Nah, kalau dates ini, ini verb Tapi dia base verb juga Jadi ada dua base verb Kalau kita, maaf, ada dua verb satu ya Yang muncul di sini kalau kita masukkan B Berarti ini bukan B Dating, dating ini sebenarnya adalah noun, kata benda Ya, penanggalan artinya Jadi radioactive dating itu adalah penanggalan radioaktif Nah, ini sebenarnya yang lebih masuk Karena dating ini sebagai noun, dia bisa berfungsi sebagai subject Jadi subjectnya itu sebenarnya bukan radioaktifnya saja Tapi sebenarnya datingnya Jadi itu adalah noun Untuk kalimat ini dan noun tersebut Ini berfungsi sebagai subject Oke Yang can itu tidak bisa Karena setelah model Can, should, will, would, shall, should Itu harus base verb Tanpa S, tanpa ED, dan lain sebagainya Seperti itu Jadi jawabannya check Radioactive dating Oke Nomor tiga Blah, blah, blah Contained in the chromosomes And they are thought as the units of heredity Nah, untuk nomor tiga ini Seperti biasa Analisisnya itu subject verb Dulu ya Oke Subject verb dulu Kita temukan dulu subject verbnya Mana saja Contain ini Ini verb Lalu muncul prepositionnya In Coret saja Karena tidak akan mungkin jadi subject atau verb And they are thought Ini subject Are thought Ini verb atau verb phrase Setelah preposition of Coret saja Setelah of juga coret saja Jadi kita temukan ada Subject verb Verb ya Seperti ini berarti Polanya itu Subject verb Lalu ada verb Nah, kalau sudah muncul Dua verb Berarti ini sudah Masuk pada kategori Multiple clause Multiple clauses Nah, paling kita coba tentukan dulu Ini multiple clauses Bentuknya seperti apa Karena ada n Ini n itu adalah Salah satu ciri Salah satu Coordinate connectors Coordinate connectors itu Coordinate connectors itu Selain n Itu ada N Lalu ada So But Yet And so And so Yet Dan ini sebenarnya Salah satu ciri Bahwa kalimat tersebut Bentuknya Compound sentences Atau pada Hakikatnya Dia akan Menggabungkan Dua independent Clause Jadi dua independent clause Itu Dia hanya Subject verb Saja Minimal ya Tidak akan ada Connector Seperti adjective clause Connector Adverb clause Connector Dan lain sebagainya Jadi dia hanya SV-SV saja Yang digabungkan oleh Coordinate connectors Ini ya Jadi Kalau begitu Kita hanya Perlu menemukan SV lagi Seperti itu Dipilihan jawabannya Dan dipilihan jawabannya Yang hanya SV itu Hanya B ya Genes itu Subject R itu Verb Seperti itu Coordinate connectors Selainnya Selain and so But yet Adalah or Oke Kita lanjut ke Soal nomor Empat The benefit Blah-blah-blah The study Is that It provides Necessary information To anyone Who needs it Oke Untuk not soal Nomor empat Ini Seperti biasa Subject verb dulu ya Subject verbnya Yang mana dulu The benefit Blah-blah Is-nya ini verb Oke That Ini Connector Atau conjunction Jadi Kalau misalnya Kita pakai pola SV CSV Untuk membentuk Multiple causes Jadi Is ini Kita sudah Nemu Verb yang pertama That ini Connector Atau conjunction Berarti yang ini ya It Ini subject Berarti Sebelah sini Lalu provides To verb Jadi kita sudah Menemukan V CSV Jadi yang tersisa Hanya Ini saja S saja Subject Jadi Sebelumnya ini Harus Ada Subject Nah disini Coba kita lihat dulu Apakah ada Subject Ternyata Benefit ini Adalah Subjectnya Jadi kita sudah Nemu dong Semuanya ya Oke Berarti Kalau seperti itu Kalau kita sudah Menemukan Subject verb Conjunction Connector Subject Verb Berarti Kita tidak perlu Menemukan Baik itu Subject Atau verb Atau connector Jadi coret saja Dulu Semuanya Yang bentuknya Subject Verb Dan connector Di pilihan jawabannya Which itu kan Connector ya Kita coret That itu connector Kita coret Because itu connector Kita coret Berarti Jawabannya adalah Of Jadi ternyata Yang perlu kita temukan Disini adalah Preposition Of Seperti itu Oke Mudah ya Kita lanjut ke Soal nomor 5 The same symptoms That occur Blablabla Occur With cocaine Temukan dulu Subject verb Kalau misalnya sudah Temukan Satu subject Satu verb Coba temukan Apakah muncul Connector Subject verb The same symptoms Ini adalah Subject Lalu That Ini connector Occur Ini adalah Verb Nah kalau Kamu sudah Menemukan Ada connector Dan langsung Verb Sebenarnya Si connector Ini itu Memiliki Peran ganda Yaitu sebagai Subject juga Jadi kita Sudah Menemukan S C S V Kita sudah Menemukan S C S V Coba Temukan lagi Satu V Apakah ada Ternyata ada Disini A car V Oke Kalau soal Seperti ini Kita sudah Menemukan S V CSV Seperti Hal Soal yang Di atas Kalau kamu bisa Melihat polanya Kemungkinan besar Akan muncul Jawabannya Itu akan muncul Preposition kan Seperti soal yang Di atas Preposition terlebih dahulu Nah di pilihan Jawaban ini Yang Masuk ke dalam Kategori preposition Itu hanya With Saja Berarti pilihan A Dan C Kita coret Seperti itu Nah Pertanyaannya disini Apakah Memakai Can Atau Harus muncul Subject They Nah jawabannya Itu B Kenapa Karena Sebenernya Verb Untuk S ini Itu Adalah Verb Face Dari Can Accure Jadi Ini adalah Verb Untuk Subjectnya Symptoms Death Accure Adalah Adjective Clause Yang Menjelaskan Symptoms Seperti itu Now With Amphetamines Ini Itu hanya Melanjutkan Saja Clause Dari Death Accure Ini Tadi Ya Karena Amphetamines Ini adalah Objek Dari With Seperti itu Kita lanjut Ke soal Nomor 6 Untuk Soal Nomor 6 Ini Kalau Kamu Melihat Pilihan Jawaban Seperti Ini Adanya Connectors Lalu Adanya Noun Yang Kemungkinan Besar Dia Berfungsi Sebagai Subject Jadi Ini Kemungkinan Besar Tentang Soal Salah Satu Tentang Soal Adjective Clause Karena Adjective Clause Itu Fungsinya Untuk Menjelaskan Nah Disini Agar Lebih Cepat Lihat Seja Kata Belak Ini Konsep Disini Kan Itu Noun Kata Benda Nah Kalau Kata Benda Ini Dia Dijelaskannya Dengan Adjective Clause Kalau Tidak Dengan Dead Maka Dia Dijelaskan Dengan Which Ya Dan Disini Yang Dead Itu Atau Which Itu Hanya Yang B Saja Jadi Jawabannya B Baik Kita lanjutkan Soal Nomor 7 Di Soal Nomor 7 Ini Kita Lihat Ada Bagian Kosong Lalu Setelah Itu Ada Preposition Ya Berarti Kita Coret Saja Ini Ada Preposition Lagi Kita Coret Lalu Tiba-tiba Ada Will Not Necessarily Be Itu Verbnya Ya In The Final Draft Oke Nah Untuk Soal Nomor 7 Ini Ini Kemungkinan Jawabannya Adalah C Kenapa C Karena Kalau kita Lihat ya What Appears Disini Itu What Itu Adalah Conjunction Yang Berfungsi Sebagai Subject Ya Jadi What Appears Ini What Sebagai Conjunction Yang Berfungsi Sebagai Subject Appears Adalah Verbnya Jadi Kita Sudah Menemukan CSV Ya Lalu Tiba-tiba Setelahnya Ada Verb Lagi Jadi Kalau Kamu Menemukan Pola Seperti Ini CSV Lalu Tiba-tiba Ada V Kemungkinan Besar Ini Adalah Noun Clause Karena Satu Clause Ini Dia Berfungsi Sebagai Subject Dan Dia Berfungsi Sebagai Subject Verb Ini Nah Kejadian Yang Sama Situasinya Yang Sama Ditemukan Di Soal Nomor 7 Ini Jadi Sebenarnya What Appears In The First Draft Karena Noun Clause Ini Adalah Noun Dia Itu Bisa Berfungsi Sebagai Subject Dan Ini Di Clause Ini Adalah Subject Untuk Verb Will Not Necessarily Be Oke So The Answer Is C Seperti Itu Baik Untuk Nomor 8 Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 8 If A Food Label Indicates That A Food Is Mostly Carbohydrate It Does Not Mean Blah Blah Is A Good Food To Eat Untuk Nomor 8 Ini Kita Lihat Bagian Kosongnya Apa Lalu Setelahnya Ada Is Is Itu Kan Verb Jadi Kalau Kita Sudah Menemukan Verb Seperti Is Disini Kita Lihat Dan Bacanya Ke Belakang Jadi Untuk Melihat Jawabannya Coba Ke Belakang Setelah Sebelum V Itu Kan Akan Muncul S Lihat Di Pilihan Jawabannya Mana Yang Muncul S Itu Hanya A Dan C Berarti B Ini Conet D Ini Conet Dia Dia Ad Adjective Clause Yang Menjelaskan Food Di Atas Seperti Oke Baik Kita lanjut Ke Soal Nomor 9 A A Need A Space Law To Include Commercial Concerns Has Been Recognized In As Much Blah 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 Been Expanding Vastically In Recent Years Oke Seperti Biasa Lihat Dulu Yang Dikosong Ini Apa Lihat Sebelum Sesudah Ya Sesudah Ada Been Expanding Berarti Ini Adalah Verb Lihat Mundur Lagi Seperti Biasa Bacanya Mundur Setelah Verb Ini Yang Akan Muncul Subject Subject Lalu Kita Lihat Pilihan Jawabannya Subject Itu Kan Dia Pasti Noun Kalau Tidak Noun Dia Akan Berbentuk Noun Phrase Nah Disini Yang Langsung Muncul Noun Itu Hampir Semua Pilihan Jawaban Tapi Kalau Dilihat Dari Struktur Kalimatnya Kita Sudah Melihat Ada Beberapa Subject Verb A Need Subject Concerns Mouth Beberapa Subject Seperti Ya Kalimat ini Sudah Muncul Beberapa Subject Verb Seperti A need Ini adalah Subject Lalu Has been Recognized To Verb Jadi Kita Sudah Nemu Satu Subject Satu Verb Jadi Kemungkinan Mesan Akan Muncul Conjunction Subject Verb Jadi Yang tadi Kita Analisis Itu Adalah Dependent Clause Jadi Setelah Atau Sebelum Subject Ini Kemungkinan Besar Akan Muncul Conjunction Yang muncul Conjunction Itu Hanya C Dan D Berarti Yang A Dan Yang B Kita Core Ini Adalah Conjunction Yang muncul Setelah Conjunction Itu Harus Subject Nah Yang C Ini Dia Malah Muncul Verb Berarti Ini Salah Jawabannya Delta Karena S Ini conjunction The commercial Launch Industry Ini noun Noun Phrase Berarti Sebagai Subject S Disini Sebagai Verb Oke Kita lanjut Ke soal Nomor Sepuluh Untuk Soal nomor Sepuluh Ini Kita Lihat Dulu Ini Ada Bagian Yang kosong Oke Setelahnya Itu Muncul Unsafe Unsafe Itu Noun Jadi Kalau Ada Noun Yang Berada Di Paling Ujung Suatu Kalimat Itu Biasanya Menjadi Objek Kalau Objek Berarti Yang kosongnya Ini Kita Tinggal Lihat Mundur Saja Sebelum Objek Itu Akan Muncul Verb Semuanya Di pilihan Jawabannya Ada Verb Tapi Kalau Dia Menjadi Close Maka Sebelumnya Itu Muncul Subject Yang C Ini Kita Coret Belum Oke Nah Biasanya Untuk Kalimat Kompleks Seperti Ini Itu Akan Muncul Dependent Dan Independent Close Nah Coba Kita Tentukan Apakah Kalimat Yang Kita Coba Jawab Ini Adalah Dependent Atau Independent Close Nah Kalau Kita Lihat Kalimat Sebelumnya Ini Ada Dua Konektor Seperti Ini That And When Nah Salah Satu Konektor Ini Sebenarnya Adalah Konektor Untuk Jawaban Yang Benarnya Jadi Sebenarnya Jawabannya Itu Adalah B Karena Konektor Itu Itu Adalah That Ini Untuk B Ini Jadi Sebenarnya Ini Adalah That It Had Been Nah Yang Muncul Di Tengah Tengah Ini Ini Adverb Close Oke Jadi Untuk Nomor Sepuluh Ini Jawabannya B Ini Adalah Referensi Buku Dari Sepuluh Soal Toffol Yang Sudah Kita Bahas Di Video Ini Kamu Bisa Coba Cek Video Ini Untuk Melihat Pembahasan 40 Soal Toffol Structure Mula-mula Bermanfaat My name Is Andrian And I'll See You Around Bye